Disini langsung aja kita coba play Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke di video ini saya akan berbagi sebuah tutorial Cara mengubah voice note di aplikasi whatsapp kita Tanpa menggunakan aplikasi tambahan Nah untuk voice note sendiri untuk di whatsapp itu Biasanya kita menggunakan suara kita sendiri ya Namun disini tuh ternyata kita itu bisa mengubahnya ya teman-teman Menjadi suara lainnya Misalkan suara kita itu cowok Kita bisa ubah menjadi suara cewek Atau bahkan kita ubah menjadi suara robot gitu ya Dan tentunya ya teman-teman itu bisa sangat sekali ya teman-teman Kita gunakan misalkan untuk mengeprank teman kita Atau mungkin pacar kita ya Agar nantinya itu tidak tahu ya teman-teman Siapa yang mengirim voice note tersebut Nah bagaimana ya teman-teman untuk cara mengubah suara voice note ini Disini langsung aja kita praktekan Ini saya contohkan nantinya itu saya akan coba kirim di bagian whatsapp ini ya Ini adalah saya contohkan misalkan ini adalah whatsapp saya yang kedua ini ya Ini kan kalau kita voice note sendiri itu Maka munculnya akan suara kita sendiri ya teman-teman Nah untuk cara mengubahnya caranya itu sebenarnya cukup mudah sekali ya teman-teman Disini silahkan teman-teman bisa buka saja google chrome di hpnya seperti ini ya Kemudian kita ketikan saja pencarian disini Silahkan teman-teman ketikan saja yang ini ya Voice pass ya disini kita cari saja di google Nah yang ini ya teman-teman yang paling atas untuk link dari webnya ya Nanti untuk linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi saja agar tidak lupa gitu ya Nah disini ya teman-teman disini itu kita bisa merekod suara kita ya Yang ingin kita gunakan sebagai voice note whatsapp ya Nah disini kan normal kita ubah saja seperti itu Nah disini itu ada pilihannya ya teman-teman Ini ada man, laki-laki, woman, perempuan, ada robot, ada space squirrel dan lain sebagainya Ini saya contohkan misalkan saya ingin mengubahnya menjadi woman ya teman-teman seperti ini ya Kita klik saja kemudian selanjutnya kita klik saja rekod yang ini seperti itu Kita klik rekod yang ini Nah disini ada perizinan kita klik saja izinkan seperti ini Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Kita stop ya teman-teman seperti itu Kita tunggu, nah coba kita play ya Nah disini sudah berubah ya teman-teman menjadi suara cewek ya Coba kita play lagi Nah setelah seperti ini ya teman-teman disini kita langsung saja pindahkan untuk suara ini itu ke whatsapp ya Untuk caranya sendiri ya teman-teman disini itu kita wajib men-split screen untuk layar HP kita menjadi dua ya Yaitu whatsapp sama google chrome ini ya Ini saya contohkan ini menggunakan HP samsung ya teman-teman Untuk HP samsung sendiri kita buka recent app seperti ini untuk split screen ya Kita arahkan lagi ke google chrome yang ini Kemudian kita klik saja ikon google chrome yang atas ya Nah disini kita klik saja yang buka dalam tampilan layar pisah yang atas yang ini Seperti itu ya Kemudian yang bawahnya ini kita klik saja whatsapp seperti ini Agar terbuka menjadi dua ya teman-teman seperti ini Nah disini kita buka saja untuk chatnya yang ini saya contohkan yang Tutorin 2 seperti itu Namun disini itu ada kendalanya ya teman-teman Apabila kita menggunakan voice recorder ya teman-teman Itu hanya bisa digunakan di satu aplikasi ya teman-teman Jadi disini kan kita membuka dua aplikasi sekaligus jadi tidak bisa bersamaan Jadi mau tidak mau kita hapus dulu untuk perizinannya itu yang bagian di google chrome ini Caranya silakan teman-teman klik saja titik tiga yang ini lalu kita buka saja bagian setelan Yang ini ya kita buka saja seperti ini Nah disetelan ini kita cari saja ke bawah seperti ini kita pilih bagian setelan situs yang ini ya kita buka saja Lalu disini kita geser saja ke atas kita pilih bagian mikrofon ya teman-teman yang ini Nah disini kita hapus saja untuk perizinannya yang bagian yang ini ya voice space.com Seperti itu kita pilih hapus seperti ini Nah setelah seperti ini kita kembali lagi Kita kembali Kita kembali lagi Nah disini disini langsung saja ya teman-teman kita pindahkan untuk suara yang ini itu ke bagian whatsapp ini Caranya kita tinggal klik saja dan tahan yang ini Ya seperti itu lalu kita play saja yang ini Lalu kita kirim Nah seperti itu ya teman-teman disini caranya ini ada suara saya ya teman-teman coba kita play Nah seperti itu ya teman-teman Teman-teman disini maaf awalnya itu ada coba kita ulang lagi ya Nah seperti itu ya teman-teman disini coba kita play yang bawah Nah seperti itu ya teman-teman jadinya nantinya itu kita bisa mengirimkan suara perempuan itu ke whatsapp kita Atau mungkin suara yang lainnya Jadi seperti itu untuk cara mengubahnya Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Apabila ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Selanjutnya Selamat menikmati